Pemirsa hingga saat ini, Kabupaten Tanjung Cabung Barat masih gencar melakukan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Meski demikian, ternyata juga ditemukan dosis vaksin COVID-19 yang memasuki masa kadaluarsa. Setidaknya terdapat 400 vial vaksin dosis COVID-19 yang kadaluarsa. Hal ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Sahala. Meski saat ini, kelonggaran telah diberlakukan oleh pemerintah pusat dalam hal protokol kesehatan COVID-19, namun pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat tetap gencar melakukan vaksin COVID-19 baik dosis 1, 2, maupun dosis 3 atau booster. Dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Tanjung Cabung Barat, Sahala, bahwa saat ini ada 16 puskesmas dan 1 rumah sakit yang terus melayani masyarakat untuk melakukan vaksin COVID-19. Meski tidak terlalu banyak, namun vaksinasi COVID-19 tetap dilaksanakan sesuai aturan. Diakui Sahala bahwa saat ini terdapat 400 vial vaksin COVID-19 yang kadaluarsa. Vaksin yang kadaluarsa tersebut telah dikembalikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, dan nantinya akan kembali diganti dengan vaksin COVID-19 yang baru. Selain vaksin COVID-19, saat ini pihak Dinas Kesehatan juga memfokuskan vaksin BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional, yang juga menjadi target nasional dari Kementerian Kesehatan. Nah, jadi sekarang kalau di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, tetap kita di beberapa puskesmas masih melaksanakan untuk vaksin COVID-19, walaupun untuk yang poster, untuk mencapai target kita, keberadaan kita vaksin untuk melayani masyarakat masih ada, tapi memang ada beberapa, ada sekitar 400 vial yang sudah expired. Dan itu sudah dikoordinasikan dengan provinsi, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh provinsi juga, supaya bisa diganti untuk melaksanakan, untuk mencapai target kita. Selain itu, sehala mengimbau kepada masyarakat yang belum divaksin untuk dapat datang ke puskesmas terdekat maupun rumah sakit untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.